Anjing, begitulah ulama-ulama yang sogoan tuh, anjing Loh habib kok ngaku jujur ke 28, anak waktu itu baru bangun tidur Yang bener anak 38 Baru keluar di Songo, berarti ada bin ke perempuan, gak nyambung, saudara Dalam curiah nabi itu, saudara, itu binnya harus laki semua kecuali di Fatimah Tussahro yang ke nabi Di bawah itu gak bisa dari nyai Saya mau tanya, kalau nyai itu laki perempuan Nah jadi saya pereksa nasabnya, itu nih pulan bin pulan bin nyai pulan Yang kalau udah bin nyai pulan, ya hukan Kira-kira jelas gak? Nah jadi tolong itu sekali lagi Jadi asbatkan yang ada saat ini, apakah mereka habaib atau bukan habaib Saya gak mau memberikan peringatan mereka habaib atau bukan habaib Tapi saya minta mereka verifikasi Buktikan, nasabnya itu benar Kalau mereka yakin, nasab mereka benar, jangan berargumentasi dong Pakai ilmu nasab, pakai ilmu sejarah Saudara, datang ke robito alawiyah Bukan dengan cacimaki, bukan dengan kebencian Tapi dengan data, dengan kitab, dengan argumentasi Dengan bukti yang menunjukkan kalau mereka bersambung ke wali suamu, saudara Kalau gak ada bukti, ya jangan paksa robito untuk mengakui Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Paham semua? Nah begitu saya minta terakhir kepada semua yang ada di sini Kalau ada yang masuk ke kampung-kampung, ngaku-ngaku habaib, saudara Nah tapi perilakunya gak bagus Nah jangan percaya dulu dia habaib, saudara Pereksa dulu, tanya Robito alawiyah punya cabang di seluruh Indonesia, saudara Tanya, di kampung saya ada orang namanya Fulan Bifulan Ngaku barganya Al-Fulani Betul apa enggak dia habaib? Sebab, saya sesalkan Banyak orang-orang semacam ini, maaf Ditangkap oleh masyarakat Ternyata bukan habaib Ternyata begitu diperiksa Mereka ngaku-ngaku untuk mencari keuntungan pribadi, saudara Bahkan ada yang ngaku-ngaku habaib Supaya bisa kawin sama anak kiai, saudara Ada yang ngaku-ngaku habaib Supaya dapat sapi dari pesantren, saudara Ada yang ngaku-ngaku habaib Hanya untuk mendapatkan emas dan perak dari sejumlah orang Jadi penipuan Ternyata begitu diperiksa Mereka bukan habaib Hati-hati, kira-kira jelas tidak? Siap berhati-hati? Emang ini garurat kebohongan di zaman, saudara Sampai marga habaib dikatut juga Terus sekarang merupanya kan ngaku-habaib, saudara Setelah saya sampaikan begini, jadi jelas Ya, marga asmatkan yang datang dari India, betul Itu Hikiroh dari Hathramud Namanya Sultan Abdul Malik, saudara Itu asmatkan, itu datuknya asmatkan Dia memang keturunan Rasulullah Dan para ahli segara mengatakan Wali sumu bersambung kepada mereka Berarti wali sumu juga asmatkan, saudara Nah, lalu bagaimana yang di bawah yang ada sekarang Yang ngaku-ngaku asmatkan Silahkan diverifikasi di robita kalau dia Kalau nasabnya nyambung, tentu akan diakui Kalau mereka adalah asmatkan Tapi kalau nasabnya tidak nyambung Maka mereka tidak akan diakui Sebagai asmatkan Gara-gara jelas tidak Nah, ini yang saya sampaikan berlaku Bukan untuk asmatkan saja Berlaku juga buat bin sahab Berlaku buat bin sahab Nah, jadi kalau ada orang Ngaku-ngaku bin sahab Ada orang namanya Hendra di Sukabumi Ngaku namanya Haidar sahab Nah, setelah kita verifikasi Bukan, bukan-bukan habaib, saudara Nah, jadi ini Jadi bukan-bukan asmatkan saja Ada yang palsu, bukan Bin sahab ada yang palsu Aridrus ada yang palsu Alhamid ada yang palsu Alatas ada yang palsu, saudara Nah, yang palsu ini, saudara Harus kita bersikah Tidak boleh ada di tengah-tengah kita kebohongan dan kepalsuan Setuju? Bagi itu saya mau tanya semua Kalau ada orang yang ngaku-ngaku Abain, perilakunya tidak benar Saudara siap verifikasi Siap tanyakan ke Robito Ingat, yang memverifikasi Yang mengeluarkan buku nasab Adalah Robito Allah Nah, saya bukan seorang yang suka mendengar ceramah-ceramahnya Pak Habib Bahar Bin Smith Tetapi dari sedikit ceramah yang saya ketahui Saya melihat begitu banyak hadis palsu yang dia ceritakan Yang dia sebarkan Kok bisa seperti ini? Dan yang lebih uniknya lagi adalah Semua hadis-hadis palsu dan hadis-hadis doif yang beliau keluarkan Itu adalah hadis yang berhubungan dengan Habib Hadis yang berhubungan dengan kemuliaan nasab dirinya Jadi semuanya itu adalah untuk membela dan mendukung nasab dirinya Tanda orang munafik itu tiga Pertama, kalau bicara dia dusta Ini tandanya Omongannya tidak bisa ditegak Kata orang-orang tua Kalau binatang kita pegang buntutnya Tapi kalau manusia kita pegang omongannya Kalau omongannya sudah tidak bisa dipegang Apalagi yang mampu bisa dipegang dari manusia Loh, habis kok ngaku jujur ke-28? Ana waktu itu baru bangun tidur Yang benar, Ana 38 Bukan 28 Ana yang ke-38 Lanatullah kamu mati Mengenaskan kamu satu turunan Itu Allah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!